Praktek delianse yang berambah penjarahannya ke Batu Goa membuat Dinas Pertambangan Kabupaten Nganjuk kemarin menggelar ranti rumah warga di Desa Sambikrep, Kecamatan Berjoso, Kabupaten Nganjuk. Dan hasilnya petugas menemukan ratusan potongan batu guo jenis taladmit dan stalatit bernilai ratusan juta rupiah yang dipajang di depan rumah warga dan diperjual belikan secara bebas. Batu-batu yang ditemukan petugas di rumah warga merupakan batu yang masih sempurna dengan keindahan petiki lawan yang menempel di batu. Dan warga berkilah, batu-batu itu didatangkan dari Belora, Jawa Tengah dan diperjual belikan bebas dan bukan hasil dari penambangan di Guago di Desa Sambikrep, Kecamatan Berjoso yang ditemukan warga pada tahun 2011 silam. Batu-batu ini sudah berjalan setahun dan tidak ada tindakan tegak. Batu-batu yang ditemukan petugas dari dunas terkait, termasuk polisi. Bahkan warga mengaku tidak tahu menahu secara hukum soal boleh tidak ingin memperjual belikan batu-batu tersebut. Menurut peraturan pemerintah, pengambilan batu guo harus seizin dari pemerintah. Karena batu tersebut jenis batu permata yang menjadi kekayaan negara dan dikuasai serta dikelola oleh negara sesuai undang-undang Minerba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.